Assalamualaikum kawan-kawan kembali lagi di channel Sirudi Kreasi channel belajar dan inspirasi di kesempatan kali ini kita akan belajar cara membuat panel listrik 3 fasa beserta meteringnya ya jadi nanti kita akan mulai dari diagram rangkaian ya dengan modal ini kita akan lebih mudah nanti untuk melakukan pekerjaan pemasangan atau pembuatan panel listrik 3 fasa selanjutnya karena video ini lumayan panjang nanti akan saya bagi menjadi beberapa segmen ya jadi nanti panel listrik kita ini akan dilengkapi dengan metering untuk pengukuran tegangan dan pengukuran arus kawan-kawan disamping itu juga panel listrik yang kita buat ini sesuai dengan pesanan atau permintaan dari pemiliknya kita buatkan timer ya jadi nanti ada MCB 1 sampai dengan MCB 6 bekerja berdasarkan timer ya ada pewaktunya ya baik bagaimana cara membuat panel listrik 3 fasa beserta meteringnya mari kita saksikan video ini ayo kita kemon ya baik kawan-kawan sebelum kita lanjutkan pada pekerjaan ada baiknya kita fahami terlebih dahulu diagram rangkaian panel berikut ini ya karena dengan memahami diagram rangkaian merupakan modal awal kita untuk melakukan pekerjaan baik kita awali dari sini ini adalah input PLN ya kawan-kawan merupakan tegangan listrik bolak-balik 3 fasa disini sudah kita gambarkan menurut aturan PUIL ya disini kita menggunakan kode warna untuk fasa R berwarna merah fasa S kuning kemudian T berwarna hitam dan untuk netral berwarna biru kode warna ini merupakan standar ya yang berlaku secara internasional ya tidak boleh terbalik ya kawan-kawan baik selanjutnya dari input PLN akan masuk ke pengaman ya kita disini menggunakan MCCB sebagai pengaman utama dan dari pengaman utama akan masuk ke busbar ini adalah busbar kemudian dari busbar akan kita pecah menjadi 2 blok ya blok pertama ini terdiri dari MCB 1 sampai 12 kemudian blok kedua ini terdiri dari MCB 13 sampai 24 ya jadi ada 2 buah blok MCB MCB blok 1 dan blok 2 dan ini merupakan pengaman cabang ya kawan-kawan ini adalah input ya kemudian ini adalah bagian output dimana nanti terminal blok disini akan saling berhubungan seperti misalnya terminal nomor 1 akan terhubung dengan MCB nomor 1 begitu seterusnya sampai 24 misalnya terminal 24 nanti akan terhubung ke MCB 24 seperti ini kawan-kawan jadi nanti rangkaian panel kita akan terlihat lebih rapi dan indah baik selanjutnya di panel kita sesuai dengan pesanan pemilik pekerjaan saya hanya sekedar membuatkan ya kawan-kawan jadi pemiliknya menginginkan MCB 1 sampai MCB 6 ini diaktifkan oleh kontektor ya dimana nanti MCB 1 sampai 6 ini akan menggunakan timer kawan-kawan jadi kerjanya seperti ini kontektor ini ada di posisi sini ya dalam penempatan di panel jadi kontektor akan bekerja berdasarkan perintah dari timer ketika timer on maka kontektor juga akan aktif ya setelah kontektor aktif akan menyalakan nanti MCB 1 sampai 6 yang kita alamatkan ke sini ya kawan-kawan selanjutnya ketika nanti timer off maka secara otomatis juga kontektor akan off ya yang tentunya akan mematikan fungsi dari MCB 1 sampai MCB 6 kawan-kawan adapun MCB 7 sampai 24 ini berlaku normal ya kita hubungkan dengan beban sesuai dengan kebutuhan baik selanjutnya di panel kita juga nanti tersedia alat ukur disini kita akan gunakan voltmeter untuk mengukur tegangan ya disini nanti kita juga bisa mengukur tegangan paste to paste atau juga nanti bisa mengukur tegangan paste to neutral ya selanjutnya panel kita juga dilengkapi dengan alat ukur arus saya menggunakan CT dengan rasio 30 per 5 ampere selanjutnya di bagian panel nanti juga kita akan lengkapi dengan lampu indikator RST dimana dalam pemasangannya lampu indikator ini kita tempatkan sebelum MCCB ya jadi lampu indikator di panel berfungsi untuk menginformasikan kepada kita bahwa di dalam panel ada listrik atau tidak tidak dihubungkan setelah MCCB ya kawan-kawan kalau setelah MCCB nanti ketika ada gangguan ada trouble kemudian MCB trip ya maka kita tidak bisa mengetahui apakah di dalam panel ada listrik atau tidak karena pada saat MCB off maka lampu indikator juga akan off jadi kita pasang lampu indikatornya sebelum MCCB baik selanjutnya ini adalah busbar neutral dan ini adalah busbar grounding baik demikian sekilas diagram rangkaian panel listrik 3 fasa beserta metering ya mudah-mudahan bisa difahami ya kawan-kawan dan untuk selanjutnya mari kita saksikan cara pembuatan panel listrik 3 fasa beserta meteringnya ayo kita kemong baik kawan-kawan seperti ini penempatan komponen yang ada di panel kita ya dan saya mohon maaf tidak menaikkan dalam video ini proses penempatan dari komponen karena alasan durasi ya kita lihat seperti ini cara pemasangan fuse nya ya dan ini sangat umum sekali tinggal kita kaitkan nantinya kemudian ini timer dan kontaktor ya cara pemasangannya juga sama ya ini basbar grounding kemudian basbar netral dan ini adalah kabel duck ini adalah blok MCB seperti yang ada di gambar tadi kemudian ini adalah blok terminal output dan disini adalah bagian inputnya saya menggunakan double tip ya di bagian belakang dari kabel duck tujuannya agar memudahkan kita dalam melakukan settingan nanti ya saya menggunakan paku ripet untuk mengencangkan kabel ducknya ini ya agar tidak goyang kita kencangkan menggunakan paku ripet Terima kasih telah menonton ya selanjutnya kita akan mempasangkan sepatu kabel ya ini adalah pemasangan kabel menuju ke busbar ya setelah MCCB seperti ini pastikan kencang tidak boleh kendur karena kalau kendur akan berbahaya sekali kawan-kawan bisa menyebabkan panas Oke sekarang kita pasangkan dari output MCCB menuju busbar Oke selesai untuk fasa RST kita pasangkan selanjutnya kita hubungkan dari busbar menuju MCCB atau penggaman cabang urutannya tidak boleh terbalik ya kawan-kawan RST sesuai dengan desain yang tertera di gambar selamat menikmati ini adalah pemasangan untuk fasa T baik selanjutnya kita hubungkan menggunakan busbar sisir ya istilahnya ini kita kencangkan dan pastikan tidak boleh nonggar ya baik selanjutnya ini adalah proses pemasangan kontaktor ya yang terhubung dengan timer ini adalah kotak NC dari overload ya yang akan kita hubungkan nanti ke timer jadi terhubung secara hubung seri kalau kita lihat disini di wiring diagram dari timer ya maka terminal L1 L2 ini terhubung ke beban sementara S1 dan S2 adalah terminal input jadi seperti ini pemasangnya kawan-kawan jangan terbalik terminal S2 dan L2 itu adalah terminal netral yang sudah terhubung di dalam timer dan ini adalah diagram rangkaian dari timer kita kawan-kawan semoga bisa difahami oke ini netral akan kita hubungkan nanti ke busbar netral seperti ini ya dan netral dari kontaktor juga terhubung ke sini baik ini adalah kabel fasa kabel fasa dari timer ya baik ini adalah settingan dari timer yang nanti akan mengkondisikan kontaktor off dan on ya dimana nanti kontak utama dari kontaktor ini akan kita hubungkan ke MCB 1 sampai 6 seperti diagram rangkaian yang di awal tadi baik ini akan kita lakukan uji coba apakah rangkaian timer kita sudah bekerja atau belum ya kawan-kawan ini kita setting secara manual saja oke kita lihat kontaktor sudah bekerja ya nanti seiring berjalannya waktu timer ini akan berputar seperti ini nanti akan mematikan kontaktor ya seperti itu kawan-kawan baik selanjutnya kita akan sambungkan kontak utama dari kontaktor ini ya nanti kita hubungkan ke MCB 1 sampai MCB 6 kawan-kawan sesuai dengan diagram rangkaian di awal tadi kontaktor akan menyalakan MCB 1 sampai MCB 6 baik kawan-kawan berhubung proses pembuatan panel listrik 3 fasa ini membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk sementara video ini kita cukupkan sampai di sini dan insyaallah akan kita lanjutkan di video yang akan datang di bagian 3 demikian semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh